dan percanaan. Mayoritas riset yang dilakukan di TDMRC adalah riset terapan. Dalam aktivitasnya, TDMRC menggunakan slogan Communicating Science Enhancing Resilient. Dalam prinsip kerjanya, TDMRC meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat. Nah, hasil-hasil riset ini tentunya perlu disampaikan kepada stakeholder terkait, juga masyarakat, di mana dalam penyampaian ini kita memilih upaya-upaya yang sesuai. Misalnya, dalam konteks pemerintah ataupun perumus kebijakan, tentu penyampaian selesai-selesai ini kita upayakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Dalam riset tsunami, para riset TDMRC Indonesia mengembangkan tersebut tsunami berdasarkan peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh dan beberapa peristiwa tsunami lainnya yang pernah terjadi di Indonesia dan di Jepang. Para riset menggunakan sejumlah piranti lunak untuk menirukan penjalanan gelombang tsunami dan dampaknya. Di Jepang, TMRC saat ini terlalu memahang sejumlah perangkat seismometer untuk mendeteksi sumber-sumber gempa yang belum diketahui dengan baik di Aceh. Pada tahun 2016, TDMRC unsia mendapatkan status sebagai pusat punggulan IPTEC perjualan gigi untuk tema mitigasi bencana sunar. Prestasi lainnya, TDMRC adalah dengan berhasilnya para riset TDMRC memenangkan beberapa hibah penyelidikan internasional dan produksi di parah.